Desa Pancawarna, Kecamatan Weiserdang, Kabupaten Mesuji Lampung membuat jalan rabat beton sepanjang 400 meter dengan menggunakan dana desa, DD, tahap kedua tahun 2023. Jalan yang dibangun di Dusun 3RT01 itu, dengan anggaran DD sebesar Rp290 juta lebih, memiliki volume lebar 3 meter, sedangkan ketinggian 15 cm. Hal tersebut dikatakan Kepala Desa Pancawarna yang disampaikan Juru Tulis Desa, Suwito, Senin 18 September 2023 di ruang kerjanya. Pembangunan jalan itu berdasarkan keinginan masyarakat kami yang dituangkan dalam muslenbang desa Pancawarna beberapa waktu lalu, tambah Suwito. Di tempat terpisah, Ketua Tim Pelaksanaan Kegiatan TPK, Zainal Mustafa mengatakan bahwa pengadaan material rabat beton tersebut diambil dari desa termasuk tenaga kerjanya. Sementara itu, pendamping dana desa kecamatan Weiserdang, Ngatirin menjelaskan kalau dirinya selalu memantau kegiatan tersebut. Dari tahapan demi tahapan DD di setiap desa di kecamatan Weiserdang termasuk di desa Pancawarna, dan pelaksanaan kegiatan DD di desa Pancawarna cukup baik dan benar. Terkait pembangunan itu, tokoh masyarakat setempat, Sukiman menyampaikan bahwa dengan dibangunnya jalan rabat beton di lingkungan dusun itu sangat bermanfaat bagi masyarakat desa Pancawarna. Karena menurutnya, jalan itu dapat meningkatkan ekonomi masyarakat, sebab jalan itu yang biasa digunakan menggunakan hasil panen dari peladangan. Saya melaporkan kegiatan pembangunan dana desa tahap 2 telah dilaksanakan yaitu pembangunan jalan rabat beton dengan volume panjang 400 meter x 3 meter dengan ketebalan 0,15 meter. Yang dialokasikan atau bertempat di RK3-RT1 dengan anggaran Rp292.929.898. Dana tersebut bersumber dari dana desa dengan keinginan masyarakat yang dituangkan di dalam musren bangdes beberapa waktu yang lalu. Demikian yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya saya mau maaf siang sebesar-besarnya kami akhiri wabillahi taufiq wele jayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!